Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, RI memenuhi tugasnya sebagai penjembatan mediasi antara PVC, Federasi Bola Foli Indonesia, dengan Rifan Nurmulki. Mediasi untuk meluruskan kesalahpahaman antara PVC dengan Rifan Nurmulki dijadwalkan berlangsung Senin, 11 September 2023. Upaya Kemenpora untuk mengembalikan pelukan mesra PVC dan Rifan Nurmulki akan berlangsung di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta Pusat mulai jam 13 waktu Indonesia Barat. Kabar baik upaya Kemenpora untuk mengakhiri perseteruan Rifan Nurmulki dan PVC ini diketahui melalui surat undangan mediasi yang beredar di media sosial, Kamis, 7 September 2023. Dalam rangka mediasi Rifan Nurmulki dengan pengurus Pusat Persatuan Bola Foli Indonesia, PP-PVC, bunyi pernyataan surat undangan dari Kemenpora. Agenda pemecahan masalah miskomunikasi antara pemain dan pengurus, lanjut bunyi keterangan surat tersebut. Nantinya mediasi antara Rifan Nurmulki dengan PVC langsung dipimpin oleh Menpora RI Dito Ariotejo. Langkah yang diambil Kemenpora merupakan angin segar bagi Volimania Tanah Air. Pencoretan Rifan Nurmulki dari squad Asian Games 2023 menimbulkan kekecewaan. Maklum, Rifan merupakan andalan dari squad tim Nas Foli Putra Indonesia. Apalagi keputusan PVC mencoret Rifan disebut memiliki banyak kejanggalan. Harapannya, dengan mediasi yang dilakukan Kemenpora dapat menjadi sinyal baik bagi Rifan Nurmulki untuk comeback di Asian Games 2023. Hanya saja, jika benar Rifan Nurmulki masuk list squad Asian Games 2023, akan ada satu pevoli yang tercoret. Mengingat sesuai regulasi Asian Games 2023, satu tim Foli hanya boleh membawa 12 pemain. Pemurus bola voli seluruh Indonesia PBVSI, memutuskan untuk mencoret, Rifan Nurmulki yang akan mengikuti kejuaraan Foli Putra Asia 2023 atau Asian Games 2023. Isu mengenai pencoretan Rifan Nurmulki dari tim Nas Bola Foli Tanah Air yang akan berangkat ke Asian Games 2023, Duhangzhou. Buntut dari hal itu, menimbulkan pro-kontra. Rifan dicoret karena bisa dibilang persoalan generasi semata, dan ada keterkaitan dengan kehidupannya sebagai seorang polisi dan suami. Alasan pertama Rifan saat ini, proses kode etiknya telah selesai, alasan kedua pencoretan Rifan adalah untuk mendampingi istrinya saat melahirkan anak kedua. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPB VSI, Loudri Mas Paitela menjelaskan, dengan mempertimbangkan generasi di skuad merah putih. Lewat evaluasi tim setelah pulang dari Taiwan, diputuskan untuk mencoret Nizar, dengan pertimbangan generasi, ungkapnya. Nizar memang, sudah layak harus generasi, mengingat usianya 29 tahun. Namun, ada kejanggalan pemain yang berusia 29 tahun masih tetap dipilih masuk tim Nas Indonesia, sementara Rifan Nurmulki masih 28 tahun, jika generasi di skuad merah putih diberlakukan pemain. Iya, Muhammad Malisi, pemain yang memiliki tinggi badan 193 cm ini lahir di Pasuruan, Jawa Timur, tanggal 29 September tahun 1994, tepat 29 tahun. Untuk melakukan generasi di posisi Malisi, masih ada Cep Indra Agustin yang jauh masih muda dari Malisi. Cep Indra lahir, tanggal 18 Agustus tahun 2001, tepat 23 tahun. Terima kasih telah menonton!